Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menghebohkan jogat media sosial karena pernyataannya. Dalam sebuah video, Isran Nur mengaku hendak ke langit ketujuh. Ungkapan itu diucapkan Isran saat dikonfirmasi terkait rencana akan adanya sekolah tatap muka oleh Pemkot Balikpapan. Pernyataan Isran yang kemudian viral tersebut diketahui berlangsung saat ia menghadiri rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di Markas Polda Kalimantan Timur Balikpapan. Setelah rapat, Isran sempat diwawancarai awak media terkait rencana Pemkot Balikpapan membuka pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang. Tidak menanggapi serius, ia justru mengaku mempunyai rencana hendak pergi ke langit ketujuh. Rupanya hal itu dilakukan Isran lantaran ia tidak sejalan dengan rencana mendikbud yang hendak kembali menggelar sekolah tatap muka pada Juli 2021. Dua hari sebelum pernyataan itu, Isran sendiri telah meminta sejumlah sekolah di Kaltim tidak langsung membuka pembelajaran tatap muka. Hal ini lantaran COVID-19 di Kalimantan Timur belum benar-benar meredah. Isran berusaha meyakinkan para orang tua murid agar tidak khawatir dengan pelajaran anaknya yang tertinggal karena belajar daring. Meski begitu, Isran sendiri mengakui tetap membuka kemungkinan sekolah tatap muka jika pada bulan Juli 2021 kasus COVID-19 di Kalimantan Timur benar-benar sudah melandai. Diketahui pada akhir Maret 2021 lalu, mendikbud Nadi Makarim meminta semua sekolah di Indonesia sudah mulai membuka belajar tatap muka pada Juli 2021. Hal ini menyusul banyaknya tenaga pengajar yang sudah mendapatkan vaksinasi untuk mengurangi penularan virus corona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!